Oke teman-teman ya jadi untuk berdua nih saya akan menjelaskan cara bleeding udara di hidrol sistem khususnya di silinder jadi bleeding udara itu ada istilah di piol sistem di hidrol sistem ya adalah proses kita mengeluarkan udara di dalam hidrolik sistem itu dalam sistemnya hidrolik lah kenapa karena udara itu bisa merusak merusak komponen-komponen hidrolik seperti seal o-ring itu bisa dirusak oleh udara di hidrol sistem ada berbagai macam proses ya dari mulai komponen bleeding udara di silinder boom arm bucket ya kan jadi udara namanya di hidrolik silinder ada nanti bleeding udara di pompa yang kemarin datang jelasin pompa hidrolik ada bleeding udara di triple motor di kanan triple motor ada caranya ada bleeding udara di swing motor swing motor ada nah kali ini aku akan jelaskan bleeding udara di hidrolik silinder perhatikan ya ada dua metode tergantung teman-teman caranya kalau teman-teman hanya mengganti ini bisa akan saat kapan sih kita melakukan bleeding udara di hidrolik ini di silinder apakah tiap pagi operator sebelum mengoperasikan dia bleeding dulu bukan ya dia pagi-pagi dia menggerakkan tuh hanya untuk mengetes pergerakan atas menaja normal apa enggak bukan untuk bleeding itu atau sebelah sekali setahun sekali enggak ya jadi beding udara itu dilakukan saat kita mengeluarkan oli di dalam sistem ini sistemnya kesono ya ini kita bahas boom dulu ya kalau aram ya berarti sistem aram begitu nah ini misalkan teman-teman di sini ganti selang nih selang ini selang yang kebum atau kontor palap dicabut keluarlah oli atau ganti o-ring ya nanti kita bleeding terus silinder yang umum adalah silinder yang krusial adalah sila pada saat silinder ini bocor kita resial kan Nah kalau di lapangan biasanya kalau cuma resial ini turunin di atas ada headnya dilepas turun ke bawah kan pakai lever block turun ke bawah kita di sini kasih drum ya kan turun itu tetap ditahan sama drum Nah kita cabutkan cek kayak gini gambarnya tuh orang-orang biasanya begitu mau ini sampai satu set dibawa workshop misalkan intinya udah kelepas Nah kalau untuk posisinya yang generasi terbaru di dua 10 strip 10 ketika ini ganti diri sil maka sebelum anda pasang ke atas maka di bawah harus di bleeding dulu tapi maksudku Hai begitu ini turun dibuka kan headnya dibuka Oh silanya rusak diganti kan siloilnya packingnya orinya bufferingnya atau wearingnya diganti terus pasang lagi kan klik ketika udah kepasang ngomping baut itu udah kenceng nah sebelum rootnya atas coba lihat ke atas root itu kepasang kepasang ke atas dibawah dulu sini ke bawah nah dibawah dibawah sini nih nah lakukan bleeding dua-duanya ya gini kan ditahan drum-drum gini nih sebenarnya enaknya kalau kita lagi praktek ya cuma udah lama nggak ngerjain ini ini nggak bocor-bocor ini sombong amat ya tapi teori aja ya nanti kalau kamu ngelakuin kenapa karena kalau tidak dilakukan bleeding pada saat operator menggerakkan hang idle dan relip maka udara di dalam di dalam tabung ini itu bisa merusak komponen packing yang yang ada di piston packing hasil merusak yaitu bahasa omm lah ya nah yang kedua kalau tidak di bleeding maka pergerakan root itu pas keluar akan nyedat-nyedat cet 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 gitu tahu bahasa tekniknya tahu nggak nyedat-nyedat tuh bahasa teknikalnya apa Hai timelake ya timelake itu ada jeda waktu jeda jadi pergerakan yang di handle mulor muarem harusnya proporsional digerakkan sedikit aja rupanya keluaran berbarengannya proporsionaliset karena ada udara ini udah digerakannya diem ah itu namanya timelake kamu nggak akan menemukan kata menyendat-menyendat apa namanya ujlek-ujlek itu enggak ada timelake itu udah nah udah kayak gitu ya udah dipasang selesai ngapain nih udah didisir semua nih sebelum pasang ke atas taruh di bawah pertama kita pastikan olihidroliknya dulu ya olihidroliknya aman nah langkah selanjutnya ketika sudah semua sudah aman maka kita wajib menghidupkan engine Ayo kita ke kabin dulu Hai tariak nih tepas sepatu dulu enak bersih sama operator eh sih nah saya akan ngacu kesop manual ya ini aku udah tulis-tulis nih biar nggak salah ya jadi ini konek lock posisi ketika silinder replace atau diganti ya Jadi sebelum itu dipasang ke sisi Hai perutnya di bawah atau yang bucket juga sama yang Arab juga sama sebelum di connect ke atas semuanya di bawah kita pertama oli udah oke oleh hidroliknya kita start engine idle 5 menit Oh ideal ya apa itu putaran rendah tanpa beban begini biarin lima menit lima menit koma lima anggap ini udah lima menit ya Hai nih ini gerakin Hai ini anggap itu belum masuk ke situ belum masuk ke silinder melombak belum kepasang masih di bawah ya masih lurus nah setelah hidup lima menit Hai poin pentingnya adalah ini tetap di low idle FCD low idle utara rendah tanpa beban kedua kita gerakin bentuk jangan sampai mentok Hai n-stroke ya bahasa itu adalah bahasa silinder tuh mentok atas bawah itu ke atas mentok kebelakang mentok itu jangan jadi 100 meter sebelum mentok kita stop kalau di bawah enak kelihatan kalau belum kepasang tuh enak keluar masuknya karena dia kalau posisi kepasang ini yang boom yang posisi boom lower nggak bisa di mentokin kalau posisi dia belum kepasang enak kita gerakin Hai halo ideal ya pelan-pelan jatuh nih ini misalkan contoh yang atas ya pelan-pelan aja 4-5 kali ya nih Hai ini memang harus punya feeling jangan sampai mentok ya ada lurus aja Hai ob segini Hai kurang lebih 100 meter sebelum 100 meter 100 mm sebelum mentok terus kebawah Hai nanti kalau posisi di bawah silindernya dia keluar masuk ke set set enak ya Oh udah gitu tuh udah segini ya kalau yang posisi di bawah itu kan masih banyak tuh nggak apa-apa gerak-gerakin aja ya Oh terus gerak-gerakin pelan-pelan ya jangan jangan terburu-buru nah ini putaran masih rendah ya masih low idle jangan gas tinggi jangan turun lagi pelan aja Hai empat sampai lima kali ya kayak gitu Hai sudah nah kalau sudah berarti selanjutnya adalah gasnya kita tinggiin ininya FCD-nya matikan fuel kontrol penuhnya ISSnya matikan dia tinggi sendiri ah gas tinggi gas tinggi lakukan sama tadi Hai tapi jangan sampai mentok ya jangan sampai n-stroke bahasanya 4-5 kali Oh terus turun hai 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 naik lagi hai 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 nah setelah ini setelah langkah ketiga tadi langkah keempat adalah kita kita merelifkan atau onstruck mentok link lihat pelan-pelan ya Ah ini udah mentok kita relifkan sekali aja hai 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 ya atau sekali lagi nah ini udah oke udah selesai itu kita ngerti kan cek oli level nggak kalau kurang tambah nah nanti kalau yang arem yang baket gimana sama kayak gitu caranya tapi nah walaupun di beberapa disempatnya yang generasi lama untuk nge-relipeinnya pada saat lo ideal bisa sekali ya ketiga menci처� REPIENTER 오늘은 하늘이 아주 파래�� 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 Terima kasih telah menonton!